Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Kali ini Umi mau membuat coklat cake yang rasanya tuh enak banget, lembut, moist, super nyoklat Dan ini ekonomis karena cuma pake 1 telur dan bikinnya tuh gampang banget Karena tanpa mixer dan juga tanpa oven Sebelum ke videonya, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya temen-temen gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Untuk resepnya bisa temen-temen screenshot Dan untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu Di sini Umi pake loyang persegi ukuran 16 cm dengan tinggi 7 cm Yang sudah dioles tipis dengan margarin Kemudian di bagian alasnya kita alasi dengan baking paper Loyangnya bisa kita sisihkan Selanjutnya kita akan membuat adonan coklat cake Yang pertama kita siapkan 175 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan 100 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 10 sendok makan 40 gram coklat bubuk atau setara dengan 4 sendok makan Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh baking soda Setengah sendok teh garam Supaya nanti rasanya tuh balance gitu Kemudian ini bahan keringnya kita aduk sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata kayak gini Tambahkan 1 butir telur 62 ml minyak goreng Ini Umi ngukurnya pake botol minum anak Tambahkan juga 150 ml susu cair Kemudian ini kita aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata dan teksturnya udah agak kental kayak gini Tambahkan 100 ml air panas Jadi ini airnya baru aja Umi didihkan Ini benar-benar masih panas Kita langsung tuang dan langsung diaduk sampai semua bahannya tercampur rata Nah ini semua bahannya udah tercampur rata ya teman-teman Untuk tekstur adonannya sendiri Ini agak encer Ini gampang banget karena tanpa menggunakan mixer sama sekali Cuma diaduk-aduk aja pake whisk Atau kalau gak punya whisk bisa pake garbu aja Nah ini teksturnya udah pas banget Encer kayak gini Gak terlalu kental gitu Kemudian langsung kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya Sebelumnya siapkan kukusannya Kemudian dipanaskan sampai mendidih atau sampai beruap Nah kalau sudah ini bisa kita masukkan adonannya Adonannya sebelumnya dihentak-hentakkan dulu Supaya gelembung udaranya tuh bisa keluar Nah ini kukusan Umi udah bener-bener panas Udah berasap ngebul kayak gini Kemudian ini siap untuk dikukus selama kurang lebih 20-30 menit Atau sampai matang Jangan lupa tutup kukusannya Dilapisi dengan kain bersih Supaya uap airnya tuh gak menetes di dalam adonan Yang akan membuat adonannya tuh malah gak bisa mengembang Setelah dikukus selama kurang lebih 30 menit Ini cake coklatnya sudah matang Siap kita angkat dari kukusan Selanjutnya ini kita diamkan dulu Sampai cakenya tuh agak hangat gitu Langkah selanjutnya kita akan membuat coklat ganas Disini sudah Umi siapkan 150 gram dark coklat yang sudah dicincang Kemudian ditambahkan dengan 150 ml whipping cream hangat Untuk whipping creamnya disini Umi pakai yang rasa coklat Tapi kalau teman-teman punyanya yang putih atau yang rasa vanila itu gak masalah Selanjutnya kita aduk-aduk aja pakai whisk Sampai semua dark coklatnya meleleh dan lumer seperti ini Nah ini bisa kita sisikan terlebih dahulu Kemudian kita ambil cake yang sudah agak hangat ini Kemudian ini agak kita sisir Dan bagian tengahnya ini kita sisir Kita letakkan di bagian pinggir-pinggirnya Supaya nanti permukaannya itu jadi rata Rapikan supaya nanti layarnya terlihat jelas Antara cake dan coklat ganas Nah kalau sudah rapi seperti ini bisa kita tuang coklat ganas yang sudah kita buat tadi Nah kalau ada gelembung-gelembung kecil kayak gini Bisa kita tusuk dengan menggunakan spatula Supaya nanti hasilnya lebih rapi Ini cake coklatnya sudah jadi Tapi harus kita simpan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 jam Supaya lebih set Setelah disimpan di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam Coklatnya sudah mulai set dan siap untuk dipotong-potong Dari potongannya aja ini udah kelihatan banget Kalau cake-nya tuh bener-bener lembut Terus coklatnya ini lumer banget Buat pecinta coklat wajib banget dicobain Karena bikinnya tuh super gampang Tanpa mixer, tanpa oven Dan ini ekonomis banget Karena cuma pakai satu butir telur aja Supaya hasil potongannya tuh rapi Setelah kita gunakan pisaunya untuk memotong Langsung kita lap dengan tisu Baru kita gunakan lagi untuk memotong lagi Untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera aja Bisa kotak-kotak besar seperti ini Atau bisa dipotong lebih kecil lagi juga lucu banget Nah ini bisa langsung aja kita cobain Dari tekstur cake-nya sendiri Ini bener-bener lembut, moist, lembab Pokoknya enak banget Ditambah tekstur dari coklat ganasnya yang lumer banget Ketika masuk mulut Asli ini bener-bener coklat cake yang super duper enak Tapi ekonomis banget Dipotong kecil kayak gini Terus diatasnya dikasih topping atau hiasan daun mint Ini jadi cantik banget Cocok banget buat dimakan bareng pasangan kita Jadi coklat cake ini bisa buat dessert gitu Habis makan berat langsung makan yang manis-manis Ini asli enak banget Lembut kakenya Ditambah coklat ganasnya yang super lumer Wajib banget dicobain di rumah Nah kalau sudah cobain jangan lupa Tag di instagram Nanti akan Umi repost di story Umi Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa untuk like video ini Komen di bawah sebanyak-banyaknya Karena Umi tuh suka banget Bacain komen-komen dari kalian Dan share video ini ke teman-teman kalian Dan ke keluarga kalian Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba di video selanjutnya